Hai Psych2Goers, apakah kamu sering merasa cemas? Kecemasan adalah respon normal terhadap stres, karena itu merupakan cara tubuh untuk memberitahumu bahwa ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan. Ada perbedaan yang jelas saat kamu merasa gelisah, gugup dan mengalami kepanikan yang luar biasa. Ketika reaksimu mulai berlebihan, berlangsung selama 6 bulan atau lebih, dan kamu merasa hal itu menyita waktumu? Mungkin kamu sedang mengalami gangguan kecemasan. Apakah kamu mengalami kecemasan yang ringan? Atau sedang berjuang melawan gangguan kecemasan? Tahu nggak sih, ternyata ada beberapa pilihan makanan yang dapat mengurangi gangguan kecemasan atau anxiety disorder. So, inilah tujuh makanan yang bisa membantu mengurangi masalah tersebut. Satu, kacang Brazil. Apakah kamu suka ngemil? Di suatu tempat yang tanahnya mengandung selenium tinggi, kacang Brazil menjadi sumber selenium organik yang luar biasa. Sebuah studi yang dilakukan oleh Benton dan Cook menunjukkan bahwa ada hubungan antara perubahan mood seseorang dengan tingkat selenium pada makanan yang mereka konsumsi. Dalam penelitian ini, 50 subjek sampel diberikan suplemen selenium selama 5 minggu. Mereka dibagi menjadi dua kelompok, di mana satu kelompok menerima placebo, dan kelompok lain menerima 100 mikrogram selenium setiap harinya, dan diminta untuk mengisi kuesioner tentang makanan untuk memperkirakan frekuensi asupan selenium pada makanan mereka. Setelah dilakukan terapi selenium selama 5 minggu, jika tingkat selenium menurun, akan lebih banyak laporan tentang kecemasan, depresi dan kelelahan. Sangat penting untuk diperhatikan bahwa mengkonsumsi selenium secara berlebihan tidaklah baik, karena dapat menyebabkan efek samping yang buruk. Orang dewasa dianjurkan untuk mengkonsumsi selenium hingga 400 mikrogram per hari. Karena itu, kamu perlu asfadak untuk tidak mengkonsumsi suplemen selenium dosis tinggi atau mengkonsumsi lebih dari 3 hingga 4 kacang Brazil sehari. 2. Ikan Laut Taukah kamu bahwa ikan berlemak seperti salmon, makarel, sarden, trout, dan herring merupakan sumber makanan kaya omega-3? Makanan jenis ini mengandung asam alfa-linolenat, ALA, yang menyediakan 2 asam lemak esensial, asam ekosapentanoat, EPA, asam dokosaheksanoat, dan DHA. Ini mengaktifkan regulasi neotransmitter, mengurangi inflamasi, dan mendorong fungsi otak yang lebih sehat, yang bisa mencegah gangguan kejiwaan seperti kecemasan dan depresi. Menurut penelitian meta-analisis yang diterbitkan di Amerika, ada hubungan antara asupan omega-3 PUFA yang dikonsumsi seseorang dengan pengurangan reaksi kecemasan yang signifikan. Ternyata, ada penurunan yang lebih tinggi pada kelompok yang memiliki kondisi klinis khusus dibandingkan dengan yang tidak memiliki kondisi klinis. 3. Dark Chocolate Apakah kamu merasa lebih baik saat mengunya dark chocolate ketika kamu merasa sedih? Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam International Journal of Health Sciences, mengkonsumsi 40 gram dark chocolate dan milk chocolate setiap hari pada saat menstruasi, ternyata efektif dalam mengurangi tingkat stres. Kok bisa ya mengkonsumsi dark chocolate bisa mengurangi tingkat stres? Bagaimanapun, penting untuk dicatat bahwa dark chocolate mengandung polifenol yang tinggi, terutama flavonoid. Dan menurut sebuah studi tahun 2016 yang dilakukan oleh Sun Chow, flavonoid dapat mengurangi peradangan saraf, kematian sel di otak, dan meningkatkan aliran darah. 4. Kunyit Pernah nggak sih kamu mencoba nasi kuning? Kunyit adalah bumbu umum yang digunakan dalam masakan negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kunyit memiliki rasa hangat, pahit, dan biasanya digunakan untuk membumbui atau mewarnai bubuk kari, mustard, mentega, dan keju. Rempah-rempah ini mengandung bahan kimia yang disebut kurkumin, yang dapat mengurangi inflamasi dan sesak akibat stres, serta membantu menurunkan kecemasan. 5. Kamomil Apakah kamu sering membuat secangkir teh kamomil panas ketika merasa stres? Teh kamomil terkadang bisa menjadi obat herba karena sifat anti-inflamasi, antibakteri, antioksidan, dan bisa membuat rileks. Menurut uji klinis yang dilakukan oleh Mao, ada pengurangan gejala gangguan kecemasan yang signifikan bagi siapapun yang mengkonsumsi kamomil secara rutin. Namun, bukan tidak mungkin gangguan kecemasan tersebut akan muncul kembali. 6. Yogurt Taukah kamu bakteri sehat seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium dapat ditemukan dalam yogurt? Bakteri dalam makanan fermentasi seperti keju, asinan kubis, kimchi, dan produk kedelai yang difermentasi dapat memperkuat nutrisi makanan dan mempengaruhi kesehatan otak secara langsung dan tidak langsung. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hilmeyer, D. Filder, dan Forrestel, ada hubungan antara seseorang yang mengkonsumsi makanan fermentasi dengan frekuensi yang tinggi dan gejala kecemasan sosial yang lebih ringan. Hal ini juga berpengaruh bagi mereka yang memiliki gangguan kecemasan sosial secara genetik. Makanan yang difermentasi mengandung probiotik yang memiliki efek perlindungan terhadap gejala kecemasan sosial. Dan nomor 7, teh hijau. Apakah kamu merasa rileks saat meminum secangkir teh? Teh hijau mengandung asam amino yang disebut teanin yang memiliki efek terhadap gangguan mood. Saat meminum teh hijau, produksi serotonin dan dopamin dapat meningkat yang dapat membantu mengurangi kecemasanmu. Sebuah studi oleh Deitz dan Decker melaporkan bahwa L-teanin bisa meningkatkan relaksasi, ketenangan dan menurunkan ketegangan. Dimulai dari 200 mg ya. Dengan mengkombinasikan L-teanin dan kafein bisa meningkatkan performa saat bekerja dan kemampuan berkonsentrasi. Namun, jika kamu hanya mengkonsumsi kafein saja, hasilnya tidak akan maksimal. So, Saik2Goers, sudahkah kamu mencoba makanan-makanan yang tadi disebutkan? Beritahu kami pada kolom komentar di bawah ini ya. Jika menurutmu video ini bermanfaat, pastikan untuk like, subscribe, dan share video ini kepada orang-orang di sekitarmu. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap kali Saik2Go ID memposting video baru. Referensi dan studi yang digunakan dalam video ini ditambahkan pada kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton